Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi smartphone dengan RAM dan memori internal besar yang pastinya akan menarik bagi kalian yang sedang mencari handphone baru dengan performa luar biasa Dari berbagai merek ternama yang sudah terdaftar resmi di Indonesia, kita akan ulas satu persatu untuk membantu kalian memilih yang terbaik Jangan lupa link untuk pembelian langsung ada di deskripsi video ini Yang pertama ada Infinix GT20 Pro Infinix GT20 Pro menghadirkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate mencapai 144Hz memberikan pengalaman visual yang luar biasa Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang canggih dengan memori internal sebesar 256GB dan opsi RAM 8GB atau 12GB Infinix GT20 Pro dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple 108MP, sementara kamera depan 32MP akan menghasilkan selfie yang memukau Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000mAh dukungan pengisian cepat 45W, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Tecno POVA 6 dan 6 Pro Kedua model ini menampilkan layar AMOLED 6,7 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam cocok untuk gaming dan streaming media Sektor fotografi mendapat perhatian khusus dengan kamera utama 108MP yang dipadukan dengan sensor depth 2MP pada kedua model Kamera selfie 32MP menjamin hasil foto yang cerah dan detail Tecno POVA 6 dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G99 sedangkan versi Pro diperkuat oleh Dimensity 6080 5G Kedua model ini menawarkan memori RAM 8x256GB dan 12x256GB Kedua perangkat ini ditenagai oleh baterai besar 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 70W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Samsung A55 Layar Super AMOLED 6,6 inci yang luas dengan refresh rate 120Hz Ditambah dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus Layar ini tidak hanya indah tapi juga tahan lama Ditenagai oleh chipset Exynos 1480 yang dibuat dengan teknologi 4nm smartphone ini Menawarkan kinerja yang efisien dan cepat Pilihan RAM dan penyimpanan yang tersedia adalah 8GB per 128GB dan 12GB per 256GB Memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menyimpan data dan menjalankan aplikasi tanpa hambatan Dari sisi fotografi kamera utama 50MP dengan Optical Image Stabilization Bersama kamera Ultra Wide 12MP dan kamera Macro 5MP Kamera selfie 32MP menjamin hasil swap foto yang berkualitas tinggi Semua ini diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada Poco F6 Poco F6 dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120Hz Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 fabrikasi 4nm tersedia dalam 2 varian RAM Yakni 8GB dan 12GB Untuk penyimpanan Poco F6 menawarkan 2 pilihan yakni 256GB dan 512GB Di bagian kamera Poco F6 dilengkapi dengan setup kamera belakang ganda yang terdiri Dari sensor utama 50MP dan lensa Ultra Wide 8MP Kamera depan 20MP juga sangat kompeten untuk selfie dan panggilan video Menghasilkan gambar yang jernih dan tajam Salah satu keunggulan Poco F6 adalah baterainya yang besar berkapasitas 5000mAh Dukungan pengisian cepat 90W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Aitel RS4 Aitel memperkenalkan Aitel RS4 smartphone terbaru yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 Dengan layar 6,6 inci HD+, IPS LCD dan refresh rate 120Hz Ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate Ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12GB per 256GB Aitel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP dilengkapi dengan AI lens dan 2 flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail Serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight Kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan 45W fast charging memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti Yang keenam ada Tecno Spark 20 Pro Dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Di bagian dapur pacu Tecno Spark 20 Pro ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 dukungan memori internal sebesar 256GB dan RAM 12GB Dari segi fotografi Tecno Spark 20 Pro dilengkapi dengan kamera belakang dual yang menonjol dengan sensor utama 108MP Yang dipadukan dengan sensor kedua 0,08MP kamera depan 32MP Kapasitas baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Infinix Note 40 Pro Plus Ponsel ini dilengkapi layar AMOLED 6,78 inci yang memberikan tampilan yang tajam dan cerah Dengan refresh rate 120Hz cocok untuk pengalaman gaming dan multimedia yang lancar Ditenagai oleh prosesor Mediatek Dimensity 7020 yang efisien dan kuat dengan konfigurasi memori internal sebesar 256GB dan RAM 12GB Dari sisi fotografi Infinix Note 40 Pro Plus tidak main-main dengan setup kamera belakang triple yang meliputi sensor utama 108MP dan 2 sensor pendukung masing-masing 2MP Kamera depan 32MP-nya juga memastikan bahwa selfie kalian akan terlihat mengesankan Kapasitas baterai 4600mAh yang didukung dengan teknologi pengisian cepat 100W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Redmi Note 13 Pro 5G Series Redmi Note 13 Pro dilengkapi dengan layar OLED flat 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz Sementara versi Pro Plusnya punya layar OLED curved refresh rate juga sama Redmi Note 13 Pro ditenagai oleh prosesor Snapdragon 7S Gen 2 Sementara Note 13 Pro Plus menggunakan prosesor Mediatek Dimensity 7200 Ultra fabrikasi 4nm Kedua ponsel ini memakai memori RAM 12x 512GB internal Kedua model memiliki konfigurasi kamera yang sama dengan kamera belakang triple 200MP, 8MP ultrawide serta 2MP depth Kamera depan 16MP juga memastikan selfie yang jernih dan tajam Baterainya juga impresif dengan 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 67W Untuk Note 13 Pro Plus dan bahkan 120W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesembilan ada Poco X 6 Series Poco X 6 5G dan Poco X 6 Pro 5G sama-sama menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci Layarnya memiliki resolusi yang sama yaitu 1,5K dengan refresh rate 120Hz Dari segi fotografi, keduanya dilengkapi dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama masing-masing Kamera utama 64MP dengan OIS kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Di bagian depan tersedia kamera selfie 16MP Perbedaan mencolok antara Poco X 6 5G dan Poco X 6 Pro 5G adalah chipset yang digunakan Poco X 6 5G dibekali dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 Sedangkan Poco X 6 Pro 5G menggunakan chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra Poco X 6 5G menjalankan sistem operasi Android 13 dan MIUI 14 untuk Poco Sementara Poco X 6 Pro 5G menjadi HP pertama di Indonesia yang menjalankan HyperOS Untuk Poco X 6 5G hanya tersedia dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 256GB Sementara itu Poco X 6 Pro 5G hadir dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 512GB Untuk masalah baterai kedua HP ini memakai baterai 5000mAh dan fast charging 67W Berikut ini adalah kedua harga dan spesifikasi HP tersebut Yang kesepuluh ada IQ Z9 Series IQ Z9 menawarkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate yang mencapai 144Hz Di sisi lain IQ Z9X menargetkan segmen yang sedikit berbeda dengan layar IPS LCD 6,78 inci yang mendukung refresh rate 120Hz Smartphone ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Meskipun memiliki spesifikasi yang sedikit berbeda dengan adiknya IQ Z9X cuma memakai Snapdragon 6 Gen 1 Dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB dan RAM 8GB atau 12GB Sementara kamera belakang 250MP serta 2MP dan kamera depan 16MP dan adiknya cuma 8MP saja Selain itu baterainya yang besar 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 80W Adiknya cuma memakai 44W saja Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesebelas ada OPPO Reno 12 Series OPPO Reno 12 Series menjanjikan pengalaman yang luar biasa dengan kombinasi teknologi AMOLED 6,7 inci Dan refresh rate 120Hz memastikan visual yang halus dan responsif Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Energy Memory Internal 256GB per 512GB dan RAM 12GB Sistem kamera triple kamera utama 50MP 50MP periscope telephoto Dan 8MP ultrawide sementara OPPO Reno 12 biasa cuma punya kamera 50MP dan 8MP ultrawide selfie 32MP Baterai 5000mAh dengan pengisian cepat 80W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang terakhir ada Xiaomi 14 Xiaomi 14 memperkenalkan layar LTPO OLED berukuran 6,36 inci Yang menawarkan pengalaman visual yang imersif dengan refresh rate 120Hz Pengguna dapat menikmati transisi layar yang sangat mulus penting bagi penggemar game dan penikmat multimedia Di bawah cupnya Xiaomi 14 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 fabrikasi 4nm Prosesor ini tidak hanya menjamin performa yang cepat dan responsif Tetapi juga efisiensi energi Dengan pilihan memori internal 256GB, 512GB hingga 1TB Pengguna memiliki banyak ruang untuk menyimpan data dan aplikasi Variasi RAM yang ditawarkan mulai dari 8GB hingga 16GB memastikan bahwa perangkat dapat menangani multitasking dengan lancar Xiaomi 14 mengungguli dalam sektor fotografi dengan konfigurasi 3 kamera belakang masing-masing beresolusi 50MP Kombinasi ini memungkinkan pengambilan gambar yang tajam dan detail baik dalam kondisi cahaya rendah maupun terang Kamera depan 32MP juga tidak kalah mengesankan menawarkan selfie berkualitas tinggi dan mendukung video call dengan resolusi tinggi Salah satu fitur unggulan adalah baterai berkapasitas 4610mAh yang mendukung penggunaan intensif sepanjang hari teknologi fast charging 90W Terima kasih telah menonton!